hai oke kali ini saya akan membahas bagaimana membuat transfer function dari sebuah mechanical system disini ada single degree of freedom nah tujuan saya ingin membuat sebuah simulasinya bagi grafik simulasi dari sistem ini sebelumnya kita membuat simulasi ini menggunakan differential equation kesamaan differential dan itu agak sedikit rumit untuk pembuatan blok diagramnya Nah kita bisa menggunakan transfer function untuk membuat sebuah sistem simulasi yang sederhana ini disini ada sebuah sistem ada sebuah masa 10-10 kg untuk pergerakannya atau displacement ke atas disini karena ada sebuah gaya nah gaya ini terpengaruhi oleh waktu untuk K adalah konstanta pegas B ini adalah riskositas dari D4 yang nilai masing-masing sudah ditentukan langkah awal kita membuat free body diagram nah kita asumsikan untuk arah ke atas adalah positif jadi kita menggunakan aturan Newton hukum Newton jadi Sigma F adalah yang kali masa kali percepatan disini saya uraikan untuk masa nah karena percepatan kita ambil dari displacement maka untuk displacement ini menjadi percepatan diturunkan sebanyak 2 kali jadi turunan pertama velocity lalu diturunkan lagi menjadi percepatan jadi D kuadrat G per DT kuadrat sama dengan untuk Sigma F nya kita semestikan tadi ke atas adalah positif maka nah untuk B disini ya kan Fiskositas damper nah ini menggunakan tanda minus lalu ada min K Y disini karena sumbunya terhadap sumbunya yang di sini juga minus K ya konstanta pegas lalu ditambah karena gayanya ke atas maka kita kasih tanda positif lalu untuk mengubah formasi jadi ini adalah sebagai output ya dan ini gayanya adalah masukan atau input menjadi seperti ini untuk merubah ke transfer function kita perlu menggunakan transformasi lapas di kedua sisinya jadi untuk berupa yang berupa waktu atau T ini kita rubah menjadi lapas domain dari time domain menjadi lapas domain ini disini untuk t kuadrat tt kuadrat ini S kuadrat M kali S kuadrat nah Y nya ini berubah menjadi kapital terhadap S roda B S kali Y plus K Y sama dengan F S nah kita dapatkan dari sini kan bisa ditulis seperti ini ya nah YS nya kita pisahkan lalu disini kita rubah jadi FS disini kita pindahkan ruas menjadi pembagi nah jadinya kita dapatkan sebuah transfer function BGS yaitu 1 per ms2 plus BS plus K nah setelah ini kita bisa membuat programnya di matlab agar sesuai dengan tonton langsung seperti ini lalu kita bisa plot sebuah simulasi dari sistem ini saya langsung buat untuk programnya kita tentukan untuk ini ya nilai M K dan B jadi M nya kan 10 B nya sama dengan B nya 0,5 lalu K nya sama dengan 0,75 kita tentukan untuk nomorator nya karena hanya 1 kita tuliskan 1 lalu untuk di nominator nominator kita ambil disini kan berupa ini apa biasanya berupa M B dan K kita tuliskan M B dan K dan nilai ini kan sudah kita tentukan disini M 10 B 0,5 K 0,75 lalu transfer function nya sendiri adalah gunakan sintaks tf-numerator lalu denominator kita coba cek jadi hasil transfer function sesuai dengan yang ada disini ya nah kita bisa menggunakan sintaks tf-numerator lalu simulasi dari pergerakan sistem yang disini lalu masukkan untuk transfer function nya nah jadi untuk simulasi sistem di atas itu seperti ini disini bisa kita tambahkan untuk crit ya jadi seperti itu bagaimana membuat sebuah transfer function dari mechanical process disini adalah sebuah single degree of rhythm untuk bekas masa yang menggunakan damper terima kasih terima kasih terima kasih